Pemirsa Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Pekalongan mengirimkan sebanyak 220 orang baik atlet, ofisial, dan panitia untuk berlaga di event festival olahraga rekreasi daerah tingkat Jawa Tengah. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kota Pekalongan mengirimkan 220 orang baik atlet, ofisial, dan panitia untuk berlaga di event festival olahraga rekreasi daerah Forda Tingkat Jawa Tengah tahun 2024 yang berlangsung pada 5 hingga 7 Juli 2024 di Gorsatria Purwakorto, Banyumas, Jawa Tengah. Acara pelepasan digelar di Ruang Jelam Perang Setda Kota Pekalongan selasa malam 2 Juli 2024. Ketua Kormi Kota Pekalongan Seno Prafitri Adi mengungkapkan bahwa dalam ajang Forda Jateng 2024 di Banyumas, Kormi Kota Pekalongan memberangkatkan total 220 atlet yang berlaga pada 19 induk olahraga. Kali ini ada 220 atlet beserta ofisial dari 19 inorga yang kami kirimkan ke Forda Jawa Tengah tahun 2024. Seno menargetkan para atlet olahraga kreasi Kota Pekalongan ini dapat masuk dalam 10 besar. Mengingat di Forda Jawa Tengah tahun 2023 lalu, Kota Pekalongan berada di posisi 15 besar. Untuk persiapan menuju Fornas, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah provinsi melalui Kormi Jawa Tengah mengenai evaluasi dari hasil Forda Provinsi Jawa Tengah tahun ini. Untuk persiapan, kita sudah koordinasi dengan 19 saktur yang mengikuti Forda 2022-2024 di Banyumas untuk persiapan tentang TC, untuk persiapan dari segala berlatih, official dan pemain, insya Allah kami siap untuk menghadapi Forda 2022. Ya, untuk targetnya sendiri Pak? Target di tahun ini kita menargetkan masuk di 10 besar. Karena di tahun kemarin kita posisi di pemerintah besar insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi dari 10 besar. Ya, untuk persyaratan menjadi ikut ke Fornas bagaimana Pak? Fornas nanti kita menunggu juknis dari PENGPROF untuk Kormi Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil evaluasi di Forda ini. Mungkin karena tegak di Fornas tahun kemarin, Alhamdulillah kita juga mendapatkan merunggu untuk beberapa cabang. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Seda Kota Pekalongan Rudy Hartanto memberi pesan kepada para atlet yang hendak berlaga membawa nama Kota Pekalongan. Ia meminta para atlet untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap semangat. Menurutnya, semangat para atlet ini nantinya juga bisa menumbuhkan motivasi muda-mudi berbakat lainnya di Kota Pekalongan. Rudy turut berdoa agar para atlet bisa berhasil mengharumkan nama Kota Pekalongan di kancah provinsi, nasional maupun internasional. Ketua Porda ini sangat menarik dan bisa menginap para atlet dan para kemahiran kemahiran kewan. Pada perisinya, kota-kota sangat cukup sekali dalam hal kegiatan ini. Kami lewat dinas terakhir, yaitu dinas Banyu Saranaga, Bunga Darung, Bunga Darung, Bunga Darung, Bunga Darung. Ketua Pemahiran kegiatan ini berdepan prestasi Porda Kota Pekalongan sebagai unikat seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua Pormi, Mas Seno, target 10 besar. Kalau bisa, kami berharap lebih baik dari capaian target.